Berbagai masalah kelistrikan mobil Kalau bicara masalah kelistrikan mobil tentu banyak sekali ya kendalanya Seperti lampu, klakson ataupun yang lainnya Tapi kalau kita tidak tahu caranya nanti akan kesulitan ya Caranya sangat mudah jadi pada kesempatan video kali ini Kita hanya membutuhkan tespen sakti alias tespen 12V Dan sedikit kabel bila diperlukan nanti untuk mencampar sesuatu ya Tonton terus video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel Madiri kemilang dimanapun Anda berada Semoga dalam sehat selalu ya Bagi kawan yang baru menonton channel ini Alangkah baiknya subscribe dulu yuk untuk mendukung channel ini Terus berkarya Jangan lupa aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini Seperti yang saya katakan di awal video Yakni tespen 12V Dan untuk membuatnya sendiri tespen ini sangat mudah Seperti pada video yang berjudul Cara menakit power window Ada caranya untuk membuat tespen DC 12V ini Jadi untuk mengetahui suatu rangkaian atau kabel itu ada tegangannya apa tidak Sangat mudah sekali ya Jadi silahkan terus tonton video ini sampai selesai Misalnya seperti ini ya Untuk mencari tegangan min atau negatif pada suatu kabel Taruh saja tespen pada plus aki Nanti kalau tespen ini menyala Berarti ada tegangan negatif ya Karena pada tespen ini bekerja tegangan min dan positif Sehingga lampu pada tespen ini menyala Itu artinya kabel tersebut ada tegangannya ya Karena yang dicari negatif Jadi tespen ini ditaruh pada kutub positif Dan sebaliknya bila kita ingin mencari Tegangan plus pada suatu kabel ada apa tidak ya Tinggal dibalik saja Tespen ditaruh pada terminal negatif ya Atau masa bodi juga tidak apa-apa Jepit buaya pada tespen itu Maksud saya Nanti bila keluar Atau lampu tespen itu sendiri menyala Itu artinya Kabel tersebut mempunyai tegangan positif Jadi istilahnya disini Tespen berfungsi untuk mengetahui Tegangan suatu kabel atau rangkaian ya Ada tegangannya apa tidak Contoh lainnya seperti ini Misalnya kita untuk mengetahui Suatu sekring apakah itu putus apa tidak Ya tespen ini ditaruh di terminal negatif Ataupun masa bodi Bisa juga pada kontak atau kunci mobil itu sendiri Karena ada tegangan negatif Langsung saja tes pakai tespen Bila ada tegangan positif Berarti sekring aman Tapi untuk keduanya Kaki sekring itu sendiri Dan ada juga Sekring itu Bekerja ketika Sweet atau shaker Dimainkan Jadi kalau tidak ada satu Yang kedua juga tidak ada Tapi kalau yang satu ada Yang satunya lagi Tidak ada tegangan Maksud saya Sudah dipastikan Sekring itu putus Lebih yakin lagi Bisa dilepas sekringnya Langsung dites ke terminal positif Aki Itu lebih baik lagi ya Seperti dalam video kali ini Ini ada Mobil Ivinah Kalau kita baca dari box sekring ini Ini sekringnya terbatas ya Seperti klakson ALT Atau alternator Atau bahasa umumnya Disebut dinamo ampere ya Dinamo pengisian Untuk aki ini sendiri Dan untuk mengetahui Misalnya saja Klakson mati ya Jadi langkah pertama Kita cek dulu pada Sekringnya itu sendiri Secara umum Simbolnya Horen Maupun Ada simbol Gambar klakson ya Jadi kita cek dulu Sekringnya itu sendiri Putus apa tidak Kemudian langsung ke rally Dan rallynya ini sendiri Biasanya Kodenya sama Dengan sekringnya Misalnya pada sekring itu Horen Di rally juga tertera Tulisan Horen Langsung saja Eksekusi bagian Rallynya Jadi seperti kita ketahui bersama Secara umum Rally untuk Klakson Ini kakinya Empat Jadi pada rally ini Harusnya Atau normalnya Ada tegangan positif Jumlahnya dua Dan masanya juga dua ya Kemudian dari rally tersebut Ada yang main Positif Ada juga yang main negatif Untuk pengaturan dari Saklar atau Horen itu sendiri Jadi disinilah kata kuncinya Untuk mengetahui Suatu rangkaian itu Sistem kerjanya Seperti apa Karena setiap mobil itu Selalu mempunyai Ciri khas sendiri Seperti yang saya katakan tadi Suatu rally itu Ada yang main massa Ada juga yang main positif Jadi kalau kita mempunyai Tespen sendiri Untuk mengatasi Masalah kelistrikan Tentu saja Sangat membantu ya Dan ini Sebagian Sekeringnya Terletak pada Sebelah kiri Aki mobil Disini ada Tulisan AC Atau kompresor Dan masih Banyak lagi ya Sebagian Sekering ini Ini sendiri Terletak pada Di dalam Ruang kabin Secara umum Dekat pada Setir mobil Tapi ada juga Yang ditaruh Di belakang Speedometer Sama Di belakang Laci Dari Mobil itu sendiri Untuk mobil Levina ini sendiri Juga Agak unik Secara umum Sekering itu Yang terlihat Hanya Sebagian kecil Karena yang Besar Ini Posisinya Terbalik Jadi Seperti Disembunyi Oke Terima kasih Semoga video singkat ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya